Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun berada kali ini kami akan sharing pada para pemirsa sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun berada tentang membuat tabu lompat jambu madu hijau di polybag ya pemirsa ya di pekarangan rumah oke kali ini anda bisa melihat dalam tayangan video kali ini yaitu jambu madu hijau yang dijadikan sebagai tabu lompat dan sebelum terlalu jauh kita berbicara atau berbagi informasi jangan lupa subscribe dan like pada channel ini dan pinjit tanda lonceng notifikasi disampingnya agar anda mendapat upload informasi video terbaru dari kami oke pemirsa dimanapun berada kali ini anda bisa melihat kami perhatikan dengan jelas pada anda ini adalah calon-calon jambu madu hijau yang kami bungkus dengan menggunakan plastik untuk mengantisipasi hama kalong yang dikala sore dan malam ya ini pemirsa bisa dilihat pada pot ini media tanamnya adalah pot dengan pot kurang lebih ini si 5 kg ya pemirsa ya dan abu lompat jambu madu hijau ini kita lakukan dengan pencangkokan pencangkokan pada induk semula dan setelah berakar kita pindahkan pada polibak yang seperti ini dan ini berbuah induknya maka berbuah lah tabu lompat yang kita tanam dan buahnya lumayan luar biasa ya pemirsa bunganya bisa diperhatikan dan disini kepada para pemirsa dimanapun anda berada memang masih banyak tabu lompat tabu lompat lainnya yang bisa dilakukan seperti jambu madu hijau ini tetapi kali ini pembahasannya adalah mengenai tentang bagaimana membudidayakan menanam serta memelihara tabu lompat jambu hijau di pekarangan rumah cukup sederhana cara pembiakannya atau pembumbu didayaannya yaitu dengan cara mencangkok dan setelah tumbuh akarnya baru kita pindahkan pada polibak seperti ini dan untuk merawatnya ataupun sebelum merawatnya media tanam yang digunakan adalah menggunakan tanah bakaran tanah bakaran dengan sedikit bubuk kandang yaitu tai lembu ya itu kita gunakan dan itulah yang kami jadikan sebagai media tanam pada tabu lompat jambu hijau kali ini dan untuk perawatannya dan ada juga di pot ya pemirsa untuk perawatannya yaitu kita saat kita pindahkan seperti ini kita belum melakukan pemangkasan nanti setelah buah selesai atau sudah berbuah semua barulah kita lakukan pemangkasan ya pemirsa mungkin nanti di pembahasan pembahasan selanjutnya kita akan tunjukkan atau kita tampilkan dan kita tayangkan pada tayangan channel kali ini namun disini saya akan memperhatikan dan memperlihatkan kepada para pemirsa inilah tabu lompat jambu hijau jambu jambu madu hijau ya mungkin dari tadi kita salah ya pemirsa jambu madu hijau ya pemirsa ya dan hasilnya bisa dilihat disini ya dia seperti ini ya jambu hijau dan manisnya luar biasa saya sudah cicipin ya pemirsa ya nah inilah dia jambu hijau yang kita buat di belakang pekarangan rumah ya ini banyak pemirsa sampai pada ujung sana kita hampir kita tanam ini kurang lebih daripada 70 batang ya pemirsa ataupun 7 polibak atau 7 pot di belakang rumah ini dan biasanya ini sudah panen 2 kali mungkin ini akan ketiga kalikan ini lumayan per kilo nya saja jambu madu hijau ini sudah mencapai disini pemirsa 28 ribu nah dan kita mendapat dari sini selama panen itu kurang lebih sampai dia hampir mencapai 100 ya pemirsa tapi cuma kemarin 90 berapa ya nah itulah dikalikan lu kita menolak pada penjual itu 25 ribu kalau mereka menjual 28 ribu kita menolak pada mereka 28 ribu ya pemirsa ya nah ini ini nanti cikal bakal buah jambu madu hijau yang akan kita pasarkan dan dari kalkulasi harga itu tadi mungkin jambu madu hijau ini adalah sebagai planning objek tanaman yang bisa kita tanamkan kita tanam kita budidayakan dimanapun kita ada lahan baik itu di rumah maupun dimanapun bergantung bagaimana kita untuk mengimplementasikan tanaman kita dalam wujud nyata ya pemirsa ya oke pemirsa sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun berada ini tabu lompat jambu hijau madu ini merupakan tanaman yang cukup sederhana dan tidak terlalu rumit untuk merawatnya dan disini juga kita tidak menggunakan pupuk kita hanya menggunakan media tanam seperti tadi tanah bakaran dan sedikit kita campur dengan pupuk kandang tai lembung dan hasilnya lumayan luar biasa pemirsa ya nah ini dia ada juga kita bikin pada drum ya pemirsa bisa perhatikan kita sudah bungkus demi satu demi satu mudah-mudahan nanti agar terhindar dari hama kalong yang selalu memangsa jambu madu di kalangan jelang sore dan malam dan itulah antisipasi kita dalam merawat buah jambu madu dalam batang tabu lompat seperti ini ya pemirsa nah bisa dilihat kita lakukan secara jiran seperti ini dengan jarak yang telah kita tentukan ya pemirsa ya jaraknya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat mengingat tabu lompat ini adalah tanaman yang cukup cukup mini dikatakan dan tidak terlalu besar dahannya karena dia adalah dahan padat jambu madu indukan yang kita cangkok dan setelah tumbuh akarnya kita potong di bawah di bawah daripada bungkusan cangkokan dan kita tanamkan pada media tanam yang kita telah sediakan seperti ini yaitu bisa menggunakan pot bisa menggunakan polybag dan bisa menggunakan bekas-bekas sampah non-organik yang tidak biasa di hapa seperti drum dan seperti kaleng dan lain sebagainya tergantung bagaimana kita bisa menggunakan atau memfungsikan sebagai tempat media tanam jadi kesimpulannya dalam tayangan video kali ini saya sampaikan kepada sahabat pemirsa budidaya hewani dan hayati dimanapun berada kesimpulannya adalah mari salurkan hobi bakat anda yaitu hobi bakat menanam dan mudah-mudahan tayangan video kali ini menambah inspirasi masukan bagi anda untuk berbuat dan melakukan pembudidayaan ataupun menanam di tempat anda masing-masing jadi akhir pertemuan dalam tayangan video kali ini saya ingatkan kembali dan saya tekankan kembali kepada para pemirsa sahabat budidaya hewani dan hayati yang sudah bergabung maupun tidak belum bergabung marilah saling memberikan kritik dan saran support untuk terciptanya channel budidaya hewani dan hayati sebagai channel yang terpercaya untuk memberikan informasi untuk memberikan bincang-bincang kata-kata yang bermanfaat dan sekali lagi saya ingatkan kepada sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun berada saya terus dukung channel kita ini dengan menyajikan kritik komentar saran dan masukan dan subscribe jangan lupa di subscribe like pada video ini sehingga dengan subscribe anda dengan subscribe anda channel ini menjadi dan jangan lupa like dan pencet tanda lonceng di sampingnya agar anda mendapat notifikasi upload video terbaru dan bila penting anda share kepada teman-teman anda dimanapun berada semoga tayangan video dari budidaya hewani dan hayati menjadi bermanfaat bagi kita semua akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati